Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya, Sofyan Setiawan, sebagai pemateri. Kali ini kita akan mempelajari cara membuat sistem informasi geografis sederhana menggunakan Google Maps API. Ini dulu adalah sistem informasi yang pernah saya buat menggunakan Google Maps API dan nanti akan saya share dan nanti bisa teman-teman download di link maupun deskripsi video. Sistem ini menggunakan bahasa pemograman PHP, lalu kemudian untuk desain tampilan ini menggunakan framework bootstrap yang sudah saya modifikasi, lalu kemudian untuk database-nya itu menggunakan MySQL. Kita akan lihat untuk isi dari sistem informasi ini, misalkan ini adalah halaman depan, lalu kemudian kita akan menuju ke data jasa web, kita klik, kemudian kita akan mendapatkan data-data para pembuat jasa-jasa penyedia developer website di Indonesia. Contoh di sini saya hanya mengambil tiga, jadi contohnya ini adalah jasa website AdWords dan sebagainya, ini hanya tiga, jadi teman-teman nanti bisa tambahkan di database-nya, kalau ingin lebih banyak lagi. Ini hanya sebagai contoh, kalau misalkan kita klik untuk detail dan lokasi, maka kita akan dapatkan detail dan lokasi dari penyedia jasa tersebut. Contoh di sini adalah detail nama perusahaan, kota, provinsi, alamat, nomor HP, dan website. Lalu di sini adalah lokasi dari penyedia jasa tersebut, dengan menggunakan icon berbentuk gedung ini menunjukkan ini adalah letaknya. Kalau kita klik, nanti akan ada keterangan, ini adalah jasa pembuatan website dan juga alamatnya. Kemudian kita juga bisa melihat peta persebaran jasa web berdasarkan data yang kita masukkan ke dalam database. Oke, kalau misalkan kita lihat. Nah, ini adalah lokasi di mana ketiga data tersebut berada. Jadi, untuk data pembuatan website at worldsurabaya.com ini, kita bisa klik dan kita akan dapatkan nama dari jasa tersebut, lalu kemudian kita klik detail, maka akan menuju ke detail jasa. Oke, kembali lagi. Oke, kita kembali lagi ke peta. Kita lihat untuk jasa lainnya, contoh di sini toko online bikin desain situs, lalu di sini ada yang di Mojokerto ini adalah jasa website, oh maaf, bukan Mojokerto tapi Bojonegoro, UDH. Jadi, untuk desainnya dari template ini, saya menggunakan bootstrap, dan kemudian untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Dan di sini saya membuat tabel di database yaitu SIG, saya ada tabel jasa web, dan di dalamnya adalah data-data yang kita gunakan. Nah, dari data-data yang kita gunakan itu, kita membuat kolom ID, kemudian kolom nama, perusahaan, kemudian kategori, website, nomor HP, alamat, kota, provinsi, dan yang terakhir yaitu latitude dan longitude. Latitude dan longitude nanti akan kita manfaatkan untuk menentukan lokasi yang ada di Google Maps. Jadi, kita juga bisa dapatkan di Google Maps. Nah, untuk Google Maps sendiri, kita menggunakan keywords yaitu jasa web, lalu kemudian kita tentukan untuk Surabaya. Contoh, kalau misalkan kita ingin tentukan di sini, misalkan posisi saya sedang di Malang, karena saya sedang di Malang, jadi otomatis di sini akan menampilkan jasa web yang ada di Malang. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin tahu lebih, di sini contoh, back to result, di sini adalah daftar penyedia jasa web yang ada di Kota Malang. Misalkan kita ingin pilih satu dan nanti kita akan masukkan ke dalam sistem. Dengan cara klik salah satu di sini, jasa web, kemudian ini untuk nama perusahaan, kita masukkan ke dalam sini, kemudian kategorinya apa di sini, misalkan web designer, lalu kemudian ini ada alamat, website, dan nomor telepon, kita juga bisa masukkan ke dalam sini. Jadi, kebetulan untuk sistem ini tidak ada inputan, karena dulu ini sistemnya sedikit terbentur waktu deadline. Jadi, nanti teman-teman bisa tambahin sendiri, bisa kembangkan sistem itu. Jadi, juga memasukkan kota, provinsi, dan untuk mendapatkan latitude dan longitude, kita bisa dapatkan dengan melihat di bar, address bar di sini, maka kita akan dapatkan setelah nama, place, nama, kemudian add di sini, kita akan dapatkan untuk minus, misalkan di sini, itu latitude, dan yang di sini, untuk 1, 2 ini, itu adalah longitude. Oke. Lalu di sini ada 13 Z, ini maksudnya adalah zoom-nya, zoom dari maps. Kalau misalkan kita ingin coba lebih, kita klik untuk place-nya, misalkan di sini, lalu klik kanan, what's here? Nah, di sini kita akan dapatkan latitude dan longitude-nya. Bisa dikopas, dan ini juga dikopas ke sini. Oke. Setelah itu, kita akan menuju ke sublime untuk membuka source code-nya. Jadi, source code ini sudah saya tempatkan di localhost, dan nanti teman-teman juga tempatkan dulu di localhost. Kita akan melihat yang pertama itu adalah susunan kode dari jasa web ini. Saya akan expand di sini. Kemudian ini. Jadi, di sini saya sudah membuat, karena kita sebelumnya menggunakan bootstrap, maka kita bisa lihat susunan dari bootstrap seperti ini. Lalu, kemudian kita masukkan juga untuk fonts yang saya dapatkan di Google Fonts. Kita download, kita letakkan di sini. Kita akan memanfaatkan. Kemudian ada font awesome juga. Lalu, kemudian ada yang namanya data tabel bootstrap untuk membuat data tabel yang kita lihat di tabel yang sebelumnya. Oke. Kemudian, kita juga lihat di sini. Javascript-nya. Javascript-nya biasa saja. Kita hanya membutuhkan untuk bootstrap saja. Bootstrap.js. Oke. Kita tutup lagi. Kemudian, yang pertama saya akan menuju ke... Maaf. Di sini ada yang namanya SIG. Ini adalah database-nya. Jadi, database-nya ini sudah saya export. Dan nanti teman-teman bisa import sendiri ke dalam PHP MySQL. Buat dulu untuk database SIG. Kemudian import. Yang pertama adalah kita lihat ke file koneksi PHP. Di file koneksi PHP ini, kita akan dapatkan koneksi dari localhost. Dan seperti biasa untuk localhost SAM. Misalkan saya gunakan SAM, maka kita masukkan saja root tanpa kita modifikasi. Kemudian password juga kosong. Dan name dari database itu adalah SIG. Ya. Ini. Bisa kalian namai dengan yang lainnya. Tapi saya gunakan untuk SIG. Kemudian kita konekkan dengan menggunakan MySQL Connect. Oke. Kemudian MySQL Select DB. Kemudian kita akan menuju ke header, footer, dan index. Untuk header ini, seperti hanya header biasa, nanti kita bisa letakkan untuk navigasi, dan kemudian untuk keterangan judul, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini. Oke. Saya tutup dulu. Jadi ini untuk header sampai ke menu sini. Kemudian kita menuju ke footer. Footer ini adalah bagian bawah. Bagian bawah. Seperti ini. Oke. Kemudian juga ada yang namanya sebuah modal dengan menggunakan bootstrap. Kita bisa lihat kita ke atas, lalu kemudian kita klik untuk about, akan muncul sebuah pesan bootstrap. Jadi tentang about. Oke. Setelah itu kita akan ke index. Index ini adalah halaman depan. Jadi untuk halaman welcome message saja. Kemudian untuk title kita masukkan karena kita membutuhkan di header-nya itu ada title di sini. Kita masukkan di index. Kita include one header dan include untuk footer. Selanjutnya kita akan masuk ke file data.php. Data.php ini kita include untuk header.php dan koneksi dan yang pasti juga kita untuk footer juga. Di sini kita akan mendapatkan title kemudian masuk ke dalam sebuah tabel. Oke. Ini ya. Jadi data tadi ini. Dan untuk mendapatkan data kita harus mendapatkan konten dari localhost jasaweb ambil data. Oke. Jadi ambil data itu adalah dia menggunakan koneksi lalu kemudian untuk query-nya yaitu select all from jasaweb. Jadi akan mengambil semua data di jasaweb, tabel jasaweb. Lalu kemudian nanti akan dihitung dan dimasukkan ke dalam json. Oke. Json ini. Dari result post ini nanti akan dimasukkan ke dalam json lalu di echo. Lalu ditampilkan untuk json-nya. Contoh kalau misalkan kita buka. Di sini akan ada yang namanya ambildata.php dan nanti kita akan lihat untuk result dari json-nya. Setelah itu file json nanti akan kita ambil di data ini. Lalu kemudian kita bisa decode. Kemudian kita bisa gunakan forage untuk mengambil item-itemnya. Jadi seperti halnya sebuah array. Dan nanti kita akan dapatkan untuk nomor. Nomor itu hanya sebuah urutan. Lalu kemudian kita dapatkan untuk item. Ini kemudian nama perusahaan, kategori, kota, dan website. Kemudian di bawah. Kita bisa lihat. Di sini ada sebuah tombol. Dan tombol itu akan menuju ke detail.php. Menggunakan ID. Dan nanti akan diget di sana. Lalu kemudian ini akan menggunakan item.id perusahaan. Oke, contoh di sini. Misalkan untuk jasa pembuatan webs ini menggunakan ID 1, 2, dan ini adalah 3. ID-ID ini akan di... Kalau kita klik, dia akan menuju ke detail. Dan lokasi. Oke, kemudian ini untuk plus-plus. Dan oke. Setelah kita ke data PSP, kita melihat keterangan bagaimana cara menempatkan data di tabel. Lalu kemudian kita akan menuju ke detail.php. Detail.php tadi kita dapatkan menggunakan ID yang kita klik di sini misalkan. ID-nya ini. Kita get. Kemudian kita include untuk ambil data.id. Ambil data.id ini hampir sama dengan ambil data. Tapi dia ada seleksi untuk mengambil data dengan ID perusahaan dengan ID yang ini. ID yang kita get. Kemudian kita buat JSON seperti halnya di ambil data.php. Oke, kita kembali lagi ke detail. Di sini kita buat yang namanya objek untuk decode dari data. Kita simpan di objek. Variable object. Lalu kemudian di sini kita buat banyak variable. Misalkan titles, IDS, card, web, dan lain sebagainya. Nanti kita gunakan untuk variable ini untuk menyimpan dari forage. Jadi perulangan untuk menyimpan nama perusahaan, ID, item kategori, dan lain sebagainya. Agar nanti tidak perlu menuliskan item dan nama perusahaan. Kita cukup ketikan untuk mengambil data dari titles. Kemudian untuk detail dan lokasi juga gunakan titles. Kemudian kita include untuk header.php agar nanti terlihat headernya. Dan kemudian kita akan masukkan yang namanya Google Maps API. Jadi untuk tutorial ini saya dapatkan di dokumentasi dari Google Maps. Jadi kita membutuhkan sebuah API atau key. Nanti key ini akan kita dapatkan melalui akses ke dalam Google Maps Developer. Jadi contohnya untuk mendapatkan key tersebut, API key, kita bisa menuju ke developergoogle.com. Kemudian kita baca untuk dokumentasinya sampai kita dapatkan untuk get API key di sini. Untuk autentifikasi dari aplikasi kita. Nah, kita klik untuk get a key. Kebetulan karena saya sudah membuat project, maka kita pilih untuk sistem informasi geografis. Nah, kalau misalkan teman-teman belum membuat project sama sekali, bisa gunakan untuk create new project. Lalu kemudian ikuti untuk tutorialnya cara mendapatkan API. Setelah itu nanti kalian akan dihadapkan ke kode untuk mendapatkan key tersebut. Jadi kode nanti, kode key itu kalian kopas. Lalu kemudian kalian masukkan ke dalam sini. Lalu kemudian untuk di bawahnya, ini saya dapatkan untuk tutorial ini dari JS Fidel. Jadi bagaimana cara membuat info window. Jadi multiple seperti ini dengan menggunakan Google Maps. Sebenarnya di tutorial Google Maps, di sampel itu sudah ada. Tapi saya buat untuk lebih advance dan kebetulan saya dapatkan untuk Fidel seperti ini. Kita bisa manfaatkan lalu kemudian kita bisa modifikasi. Oke, jadi modifikasi yang saya buat. Misalkan ini kita kopas saja di sini. Dan di sini saya bisa jelaskan. Untuk yang pertama itu adalah kita buat dulu dengan sebuah div untuk menyimpan peta. Dan contohnya ini adalah div id map canvas. Kita tentukan untuk lebar dan tingginya. Kemudian di atas kita akan lihat untuk fungsi untuk inisialisasi dari Google Maps. Kita akan dapatkan longitude dan latitudenya dari sini. Longitude, latitude. Kemudian kita masukkan ke dalam Google Maps fungsi ya. Lalu kemudian untuk maps option kita tambahkan untuk zoom. itu adalah 10 zoom. Jadi ini untuk perbesaran dari sebuah peta. Dan ini untuk mendapatkan elemen menggunakan id maps canvas. Tihanya di bawah. Oke, di sini. Map canvas. Dan nanti kita akan masukkan itu ke dalam sini. Dan ini sebagai tempat petanya. Dan dia juga mengambil dari map item, maps option. Untuk opsi-opsi peta lainnya. Oke, kemudian kita akan masukkan sebuah content string di sini. Konten ini digunakan untuk info window. Kita akan lihat di... Misalkan kita pilih salah satu. Nah, ini untuk info window-nya. Oke. Di info window ini, kita gunakan dari Google Maps itu. Jadi, template yang disediakan Google Maps di tutorial atau sample di Google Maps API sudah ada. Kita bisa masukkan untuk title dan alamat. Lalu kemudian, kita bisa menentukan untuk marker. Marker di sini, kita bisa gunakan untuk maps-nya yaitu maps. Kemudian, title-nya maps info. Dan kemudian kita buat untuk icon. yaitu di sini. Custom icon-nya yaitu sebuah gambar. Sebuah gambar bangunan seperti ini. Dan saya simpan di file image. Kemudian marker. Nah, ini. Kita balik lagi ke detail. Nah, itu bisa kalian... Saya tidak bisa menjelaskan semua karena juga ada beberapa kode yang masih bingung. Tapi itu sudah ada tutorial-nya. Tutorial-nya bisa kita ikuti langsung di Google Maps API Documentation. Dan yang terakhir, kita akan menuju ke peta. Peta.psp ini seperti halnya di detail, tapi dia akan menampilkan data dari semua. Jadi, kita masukkan juga untuk key di sini. Lalu kemudian, untuk longitude dan latitude seperti halnya di sini. Kita dapatkan untuk source code seperti halnya di fiddle ini. Kita masukkan di sini. Lalu kemudian, kita akan ubah beberapa seperti halnya untuk icon. Dan juga, kita akan dapatkan data yang kita perulang. Kemudian, kita masukkan ke dalam array. Seperti ini. Jadi, data dari ambil data. JSON tadi untuk semua. Ini. Akan kita masukkan ke dalam array. Jadi, nanti kita akan dapatkan data seperti halnya ini. Jadi, bentuk datanya akan jadi seperti ini. Tapi, karena kita juga memuat alamat, nanti juga ada isian untuk alamat. Seperti halnya di sini. Jadi, untuk judul. Kemudian, ini untuk alamat. Kemudian, ada longitude dan latitude. Oke, kita bisa lihat di bawahnya. Kita masukkan di sini. Perusahaan dan alamat. Longitude, latitude. Jadi, jangan sampai ketukar. Kalau ketukar, nanti susunannya bisa berbeda. Petanya tidak atau markernya tidak bisa ditampilkan. Karena berada di posisi yang tidak kita ketahui. Kemudian, untuk set marker. Di sini kita bisa lihat. Untuk latitude-nya. Menggunakan. Maaf. Jadi, ini menggunakan office dengan location I. Kita akan lihat untuk location ini. Ini adalah menggunakan office location. Karena variable yang akan kita masukkan itu adalah office location. Jadi, untuk inisiasi yaitu locations ini. Jadi, locations ini mendapatkan nilai dari office location. Karena fungsi yang di atas itu kita masukkan variable office location. Dan di sini kita bisa dapatkan untuk location menggunakan I tertentu. Jadi, urutan tertentu. Lalu kemudian. Ya, untuk latitude-longitude. Kita masukkan untuk urutan ke 4 dan 3. Jadi, untuk sebuah array ini. Jadi, data yang pertama itu adalah dimulai dari 0. Nah, karena untuk longitude dan latitude itu data ke 3 dan ke 4. Kita masukkan. Oke, kita lihat. Di sini kita masukkan untuk office 1. Jadi, ini untuk nama perusahaan. Kemudian untuk detail ini adalah ID. ID dari perusahaan. Oke, kemudian. Dan sebagainya. Seperti halnya di detail.psp. Dan kita akan dapatkan peta persebaran seperti ini. Oke, kita bisa klik. Dan nanti kalau misalkan kita klik di sini akan menuju ke detail. Oke, itu tadi untuk pembuatan sistem informasi geografis sederhana menggunakan PSP dan Google Maps API. Dan nanti akan saya share dan link downloadnya saya sertakan di video dan di deskripsi. Semoga bermanfaat. Dan akhirnya, terima kasih.